FANTIME WITH ME Taurus satu persatu PASICEPALOSAURUS PASICEPALOSAURUS adalah herbivora ornithischia dari famili PASICEPALOSAURIDAE yang hidup pada zaman kapur akhir di Amerika Utara VELOSIRAPTOR VELOSIRAPTOR adalah dinosaurus berbadan lebih kecil dan biasa hidup berkelompok Strategi menyerang mereka lebih pintar daripada dinosaurus lainnya Mereka menggunakan penarik perhatian untuk mengalihkan perhatian mangsa mereka yang sebenarnya mangsa mereka telah dikepung STEGOSAURUS Spesies ini adalah salah satu jenis dinosaurus yang paling mudah diidentifikasi karena kedua baris sisik yang saling silang di punggungnya atau dasar untuk nama ilmiahnya dan dua pasang duri panjang di ekornya atau biasa disebut dengan tagomizer Parasaur Ia memiliki jambul berbentuk tabung di belakang kepalanya mungkin untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan mungkin untuk memamerkan pada betina ketika musim kawin SPINOSAURUS Ciri khas Spinosaurus adalah tulang belakangnya yang meninggi hingga 1,8 meter atau 2,2 meter dan merupakan layar yang dilapisi kulit Di bawah lapisan kulit keras yang liat tersebut terdapat pembuluh darah yang berguna untuk mengatur suhu tubuh Spinosaurus atau untuk menarik perhatian betina saat musim kawin TIRANOSAURUS REX TIRANOSAURUS adalah seekor karnivora bipedal dengan tengkorak besar yang diseimbangkan oleh ekornya yang berat dan panjang TIRANOSAURUS memiliki tungkai belakang yang kuat dan besar sementara tungkai depannya pendek dan hanya memiliki dua jari TIRANOSAURUS TIRANOSAURUS adalah vertebrata paling awal yang diketahui memiliki kemampuan terbang yang kuat sayap mereka dibentuk oleh selaput kulit, otot, dan jaringan lain yang membentang dari pergelangan kaki yang secara cepat ataupun lambat akan tetap memanjang ke empat jarinya BRASIOSAURUS BRASIOSAURUS memiliki leher sepanjang 9 meter yang tersusun dari belasan tulang belakang dan tulang rusuk berbentuk aneh keadaan ini menyebabkan leher BRASIOSAURUS kemungkinan besar tidak selentur yang pernah diduga para ilmuwan kaki depannya juga jauh lebih tinggi daripada kaki belakangnya yang membuat tubuh BRASIOSAURUS terlihat menurun DIMETRODON yang paling menarik dari penampilan DIMETRODON adalah sirip menakjubkan dari punggungnya sirip ini yang penuh dengan pembuluh darah mungkin saja digunakan untuk mengatur suhu tubuhnya permukaan kulitnya memudahkan untuk menghangatkan atau menyejukkan tubuhnya lebih efisien BRONTOSAURUS BRONTOSAURUS memiliki leher yang panjang dan tipis dan kepala kecil yang disesuaikan dengan gaya hidup herbivora tubuh yang besar dan berat dan ekor yang panjang seperti cambuk OVIRAPTOR OVIRAPTOR adalah OVIRAPTORID berbulu agak kecil Ia memiliki rahang bawah yang lebar dengan tengkorak yang kemungkinan besar memiliki jambul baik rahang atas dan bawah tidak bergigi dan memiliki paruh yang bertanduk yang digunakan selama makan sepanjang morfologi rahang bawah yang kokoh KORITOSAURUS KORITOSAURUS memiliki ratusan gigi kecil yang saling terkait di bagian belakang rahangnya memungkinkannya untuk menghancurkan dan mengilih materi tanaman di puncak tulang di atas kepalanya terdapat saluran hidung dan mungkin telah digunakan sebagai alat pengarah suara Triceratops Triceratops memiliki 3 tanduk 2 di alisnya dan 1 di hidungnya panjang tengkoraknya mencapai 2 meter Triceratops memiliki 4 kaki kokoh untuk menopang tubuhnya Ankylosaurus Ankylosaurus memiliki tubuh yang dilindungi oleh semacam cangkang keras yang membuat tubuhnya tidak bisa diserang dengan mudah Perisai tulang setebal 5 cm untuk melindungi tubuhnya yang pendek yang disanggah oleh 4 kakinya yang kuat, pendek, dan gemuk Di ekornya terdapat bola dari batu seberat 5 kg Plesiosaurus Plesiosaurus adalah jenis reptil laut berleher panjang yang hidup di air termasuk jenis karnivora karena hidup di air membuatnya harus memakan ikan Itstiosaurus Itstiosaurus adalah kelompok reptil laut berukuran raksasa yang menyerupai ikan dan lumba-lumba Pilosaurus Pliosaurus dapat digolongkan hewan pemakan daging ikan Pada umumnya, Pliosaurus memiliki 2 pasang sirip yang kuat yang terdiri dari tulang yang dilapisi oleh kulit tebal Gigitan Pliosaurus dapat melebihi beberapa hewan modern seperti singa, harimau, dan bahkan melebihi 4 kali gigitan Tyrannosaurus rex Sampai jumpa lagi